Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa dengan saya Masuadhi Ishak Melampu mata kuliah web programming 2 Dimana Mata kuliah web programming 2 ini Merupakan mata kuliah yang memberikan Keterampilan Kepada mahasiswa Dalam menguasai Materi Pemrograman web dengan Menggunakan teknik OOP Dan model View Controller Atau DSM Kita singkat dengan Invisi Dengan menggunakan Framework kode igniter Mahasiswa disini Atau teman-teman mahasiswa Dapat belajar Perancangan website Dengan framework kode igniter Dimulai dari Membuat sistem login Membuat template web yang dinamis Dan penggunaan library Pembuatan dan pembuatan database Sebelum kita lanjut dalam materi Teman-teman mahasiswa Harus mengetahui Bagaimana Atau mengetahui Aplikasi apa saja yang ditutupkan Untuk pemrograman Web 2 ini Itu Pak Imam Nawawi Salah satu Programmer Atau pengampu Matapulia web programming Buat Akan memaparkan Atau akan Memajarkan Kepada teman-teman Sengguna Bagaimana Cara Men-download Dan Instal Aplikasi Web Programming Buat Ini Kita Ikuti Check it out Baik Terima kasih Paris Wandi Oke Teman-teman Kita akan Makukan Instalasi Software Yang dibutuhkan Agar bisa Mengikuti Materi Yang ada Di modul Web Programming 2 Nah Sebelum Kita Instal Semua Seri Ini Pembahasannya Tentang Framework Kita harus Tahu Dulu Apa Itu Framework Kita Harus Tahu Dulu Apa Framework Framework Adalah Atau Web Application Framework Sekembangan Kode Berupa Library Yang Menifatkan Sedemikian Rupa Sehingga Menggunakan Perangkat Kerja Untuk Memudahkan Para Web Atau Para Pengembang Web Framework Sedangkan Code Igniter Itu Merupakan Salah Satu Framework Yang Yang Mana Framework Itu Memang Ada Banyak Jenis Ada Banyak 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 Nah Incognit Ini Salah Satu Framework Yang Nanti Kita Akan Gunakan Untuk Belajar Material Programming 2 Oke Apa Apa Web Framework Yang Ada Sebenarnya Web Framework Itu Banyak Ada YII Ada Zen Framework Ada Laravel Yang Ada Ada Beberapa Framework Yang Lainnya Pada Pembelajaran Kali Ini Kita Membahas Instalasi Software Nah Yang Dibutuhkan Itu Ada Tiga Terutama Framework Sendiri Code Diktar Kemudian Sam Kemudian Sam Ini Sebagai Web Server Yang Terakhir Itu Code Editor Banyak Pilihan Boleh Pake Sublime Boleh Pake Text Visual Studio Code Saya Mencontohkan Menggunakan Visual Karena Menurut Saya Untuk Yang Ini Visual Studio Code Sangat Mudah Digunakan Dan Banyak Fitur Yang Menarik Oke Code Diktor Ini Framework Yang Ditemukan Yang Dibuat Oleh Rick Alice Pada Tahun 2006 Kemudian Tahun 2014 Untuk Pemilikannya Diserahkan Ke Kripis School Information Jadi Untuk Web Official Code Vigniter Dot Com Kita Bisa Download Framework Code Vigniter Atau Kita Mudah Sepertinya CI Untuk Download Bisa Di Code Vigniter Dot Com Nah Sekarang Pertama Kita Instal Webserver Untuk Instal Webserver Kita Sudah Terjual Dahulu Ini Saya Berarti Sudah Terinstal Web Server Karena Sudah Bisa Mengakses VHP Cari Dulu Sam Bagi Yang Sudah Pernah Belajar Web Program Satu Biasanya Sudah Terinstal Tapi Apakah Web Server Yang Sudah Terinstal Support Atau Bidak Dengan Code Igniter Yang Sekarang Code Igniter Yang Ada Di Modul Program 2 Nah Dihawatirkan Kalau Misalkan Tidak Sesuai Versinya Karena Untuk Code Igniter Yang Ini Kita Butuh Versi 5 6 Sekian Kalau Versinya Masih Di bawah Ini Takutnya Tidak Support Nah Ketika Tidak Support Maka Harus Di Uninstall Terlebih Dahulu Untuk Uninstall Jangan Sampai Salah Karena Kalau Uninstall Untuk Versi Ramanya Salah Akan Berpengaruh Ke Instalasi Versi Barunya Artinya Berpengaruh Itu Nanti Tidak Bisa Di Running Untuk Versi Baru Untuk Uninstall Pastikan Terlebih Dahulu Kalau Misalkan Sudah Pernah Dijalankan Pastikan Di Stop Dulu Kalau Untuk Uninstall Yang Lama Versi Lama Havis Stop Dihawatir Kalau Ini Tidak Distop Ketika Uninstall Itu Tidak Sepenuh Terhapus Lama Nanti Ini Masih Berjalan Ketika Install Yang Baru Kita Folder Sam Cari Yang Dini Jalankan Nanti Dia Membersihkan Kemudian Kalau Sudah Selesai Biasanya Folder Sam Tidak Terhapus Jadi Dihawat Manual Ketika Dihawat Manual Baru Kita Bisa Instal Versi Sesuai Dengan Modul Ini Kita Buka Win Official Dari Sam Disini Sudah Ada Link Windows 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 OS Tapi Disini Versi Terbaru Sedangkan Versi Terbaru 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 Penggunaan Ada Penggunaan Laptop DL Maka Kita Sesuai Dengan Kebutuhan Dari Link Download Kemudian Ada Versi Baru Klik More Download Di Windows Kalau Yang Linux Saya Contohkan Windows Di Sini Ketika More Download Nanti Kita Pilih Sam Windows Cari Versi Yang Tidak Usai Yang Versi 56 Berapa Saya Menggunakan Versi 56,8 Versi 56,8 Nanti Ketika Klik Ini Untuk Installer Yang Mana Pakaian GZ 7 Z Pakaian Z Pakaian 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 Download Saya Menggunakan Downloader IDN Ini Kebetulan Saya Sudah Men Download Jadi Saya Tidak Men Download Dable Bagi Teman Yang Belum Pakaian IDN Akan Muncul Download Now Silahkan Download Saya Dibatalkan Karena Tidak Sudah Tidak Itu Untuk Sam Jadi Sambil Nunggu Download Sam Cari lagi Software berikutnya Yaitu Visual Studio Code Visual Studio Code Nah Disini Visual Studio Code Klik Pilihannya Sama Ada Untuk Windows Ada Untuk Linux Dan Untuk Mac OS Jadi Enaknya Kalau Software yang Sudah Compatible Di Windows OS Jadi Sudah Dikunakan Jadi Sam Sambil Sambil Download Visual Studio Code Ini Untuk Versi Windows Yang Ditampilkan Karena Punya Saya Windows Jadi Otomatis Tampilkan Windows Kalau Linux Biasanya Otomatis Windows Untuk Versi Linux Dan Mac OS Di Klik Download Windows Ini Sudah Pernah Jadi Teman Teman Silahkan Download Now Kalau Pake Jm Kalau Tidak Pake Otomatis Tunggu Selesai Sambil Selesai Baru Kita Akan Download Versi Code 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 Versi Terbaru Versi 4 4 Modul Itu Belum Menggunakan Versi 4 Karena Ada Perbedaannya Perbedaan Ketika Versi 4 Sudah Berbeda Jadi Kita Men Download Versi 3 Dan Boleh Dari Menulai Download Kemudian Di Sini Versi Terbaru Versi 2 Dilihat Di Sini Versi 4 4 Menggunakan PHP 7 Makanya Untuk Sum Saya Pakainya Versi 5 Versi 6 Versi 3 Versi 4 Ini Sudah 7 Versi 11 Support 56 Versi 5 Versi 2 Tidak Dari Download Versi 3 11 Sebelah Ya Download Ini Saya Sudah Pernah Download Sampai Selesai Nanti Kita Iksal Satu Per-satu Untuk Webserver Di Sini Ini Webserver Sampai Visual Studio Code Tekan Server Silahkan Double Klik Disini Minta Instal Konfirmasi Oke Yes Dan Tunggu Sampai Dia Keluar Vietnam Disini Minta Informasi Disini Kaitan Dengan User Apun Control Kita Oke Saja Ini Next 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 Ini Biarkan Seperti Sejak Kalah Cek Next Ini Untuk Dialahkan Boleh Dialahkan D Sampai Punya Punya Saya Sudah Terinstall C Sampai D D Kemudian Bikin Sampai Lalu Next Nanti Disini Minta Selain Setelah 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 Untuk Disini Setelah Tunggu Siap Berhasil nanti kalau tidak salah, dia akan minta restart di restart saja biar bagus nanti kalau sudah restart, bisa dijalankan sumnya jalankan sumnya jika jalan hampir seperti ini, ini yang dijalankan menjalankannya dari mana? boleh dari folder C cari yang sum control panel nah, sum control panelnya saya tempatkan di taskbar biar ketika jalanin, tidak perlu ke sini lagi atau bisa juga dari sini, kita cari sum control panel caranya yang kontrol kalau tidak hampir disini jadi ini kita klik kanan saja ditaruh di pin to taskbar disini tulisannya pin to taskbar jadi disini tulisannya unpin teman-teman, silakan pin to taskbar atau pin to start kalau pin to start, nanti startnya ada disini tadi kan tidak ada kemudian jalankan kita jalankan posisinya seperti ini nah, nanti sampai di akhir semester biasanya kita butuh dua ini untuk pertama-pertama, kita paling butuh ini doang untuk menjalankan vocal host kalau ini untuk database boleh dijalankan dua-duanya sampai atau boleh satu dulu pastikan tombolnya jadi berubah stop kalau sudah di start, nanti tombolnya jadi stop tulisannya disini terisi kalau sudah jalan, oke, kita tutup dia akan berjalan di try icon disini selanjutnya kita akan install Visual Studio Code nah, untuk Visual Studio Code kita back dulu ya tempat yang tadi nah, Visual Studio Code double-click aja nanti disini sedang jalan ya saya sudah menginstall ini sudah ada ya saya sudah menginstall ini kalian teman-teman saya post dulu deh saya pandu sampai kiranya pas menginstall oke ya nah, disini pilih step kemudian next ya mulai icon next nah, ini lagi proses install ya karena saya sudah terinstall ya disini tidak ada settingan yang berarti cuman sekalanya ini untuk desktop kalau misalkan biar iconnya ada di desktop biar nyarinya gampang di desktop dan add page pastikan di checklist ya ini otomatisnya ter-checklist kalau ini tidak ter-checklist ya ini boleh tidak di-checklist juga tidak apa-apa yang penting ini ya yang penting ini ya yang add page kemudian melalui desktop boleh nih biar nyarinya tidak selesai ya oke, kalau sudah next ya tapi saya tidak bisa nih karena nanti akan menginstall ini sebenarnya kalau misalkan di-install pun tidak apa-apa ya nah ini sudah nih nanti install sampai selesai tunggu sampai selesai tunggu sampai selesai ini cepat ya tunggu sampai selesai kalau sudah selesai kita akan melanjutkan install codeigniter untuk codeigniter sebenarnya sangat mudah ya karena hasil download tadi tinggal kita pindahkan ke tempat web servernya gitu ya hanya sekedar memindahkan saja terus kita ekstrak terus kita jalannya di localhost disini itu sudah berhasil oke, sudah selesai oke, sudah selesai kita jalankan tadi ya nah ini sudah nampil oke, ini sudah nampil ya sekarang kita install codeigniter tadi codeigniter nya kita pindahkan hasil downloadannya ke c.sum mencari htd nah, pindahkan ke sini ya hasil installannya hasil downloadnya pindahkan ke sini hasil downloadnya ini punya saya 311 nanti tinggal di ekstrak tinggal di ekstrak here ekstrak here aja kemudian folder hasil ekstraknya mana tadi ini pindahkan 11 ya tinggal di rename sesuai dengan projek kita nah di modul projeknya apa kalau misalkan mau langsung projek utama yang tebas itu berarti bisa kita rename nya jadi pustaka booking pustaka booking tapi punya saya sudah ada pustaka booking jadi saya rename aja ini teman-teman harus di rename sesuai dengan keinginan projeknya seperti apa oke oke, saya kembalikan ke semula teman-teman harus sudah dipastikan berupa nah, saya sudah buat pustaka nya sudah ada pustaka ini sama nih masih kosong artinya tinggal kita jalanin nih kalau sudah begini tinggal kita jalanin disini ketikkan localhost kemudian namanya tadi saya punya pustaka ya pustaka kita jalanin nah ini artinya kalau sudah nampil seperti ini berarti sudah berhasil install web server nya yaitu sam install code imiter nya oh, code imiter tidak ada pengaruh dari ini install code imiter oh, bukan bisa sebagai code ya nah ini berhasil nah ya jadi seperti ini kemudian kita coba buka folder tadi menggunakan code imiter kita buka kita buka folder kemudian buka folder kita buka folder folder yang tadi sudah kita buat dari ekstrakan ini tadi pustaka kita open nanti disini teman-teman teman-teman akan tampil seperti ini pertama kali buka folder pustaka booking nah disini terdiri dari susunan suku folder nya ada 3 folder application system user guide user guide user guide ini semacam tutorial teman-teman bisa lihat cara-cara nya user guide bisa mengakses dari sini user guide ini di klik nanti akan tampil user guide nya cara menampilkan ini ada di sini ini dokumentasi dari code imiter bagus banget ya ada dokumentasi nya boleh dibuka baru biar ini tidak terkutup nah disini misalkan seperti apa gitu ya bisa di sini ada web computer imiter cara install kemudian apalagi ini banyak nih pembahasan-pembahasan ini ya nah ya terus kita buka tadi sudah kebuka disini ya seperti ini ini strukturnya nah kita akan berkaitan dengan folder application ini ya folder application ini kita akan membuat controller kemudian membuat model kalau sudah sampai materinya kemudian membuat view nah saat ini di pertemuan 2 kita hanya disuruh membuat contoh 1 ya nah contoh 1 kita buat controller jadi contoh 1 ini hanya sekedar controller jadi di controller ini sebenarnya controller ini bertugas yang punya wunang untuk menampilkan atau tidak tampilan makanya di controller ini kita juga bisa membuat tampilan membuat view disini ya tapi karena framework sudah dibuatkan tugasnya masing-masing jadi view nya nanti dibuatnya dari sini ini sekedar contoh saja jadi controller ini bisa langsung membuat tampilan bisa juga mengatur apa namanya pengiriman data dari view ke model dari model ke view gitu aja tapi untuk saat ini karena masih baru kita akan membuat tampilan controller yaitu disini untuk contoh 1 kita buat disini boleh klik kanannya klik kanan atau new file disini berilah namanya contoh saya buat kayak gini karena sudah ada yang satu ingat untuk nama controller itu huruf depannya kapital nama model sama dia nama kelas ini di sebelah kelas jadi disini harus suruh kapital .php ketika sudah ini ya pertama setelah membuat file controller kita harus bisa menjalankannya pertama kita harus aktifkan dulu php-nya php-nya kemudian kita membuat class-nya disini class-nya sama dengan nama file-nya class kita pilih yang ini seperti ini namanya itu adalah contoh underscore 1 disininya kemana? ke CI controller ini namanya controller nah di controller ini untuk menjalankan isinya kita harus membuat function setiap controller memiliki function standar atau function default kita buat function-nya yaitu function index kita ganti disini jadi index ini function index ini adalah function default dari setiap controller jadi setiap controller harus ada function ini oke ya kemudian function index perintahnya kita akan membuat sebuah tampilan perkenalan kita langsung eko perintah eko ini perintah php perintah untuk mencetak sebuah tampilan perkenalan perkenalkan perkenalkan saya buat dua eko eko lagi atau ini kita buat supaya ada br supaya kebawah perkenalkan disini nama saya nama saya Rudy Hartono saya seorang mahasiswa ini universitas universitas ini sarana impor mazika saya buat satu lagi ya saya menarik POG bermainan misalkan untuk minton gitu ya oke sudah simpan kita simpan sudah ini sudah bisa dijalankan ini seperti ini kita jalankannya bagaimana kita ke browser kita ketikkan ini menjalankan controller yang sudah ada default dari kontrol default kita lihat kontrol default yang menjalankan tampilan tadi ini welcome welcome ini kontrol default yang menjalankan tampilan message welcome message welcome message view sebuah view welcome message ini ada di folder view cari nah disini welcome message nya ini tampilan yang ditampilkan tadi nah sekarang kita mau menampilkan hasil dari kerjaan kita yaitu contohan skor 1 kita ketik aja di browser nya disini karena kenapa ini tidak di ketik tapi nampil karena dia sebagai kontrol default sedangkan yang salah satu bukan kontrol default jadi kita harus menetikan pakai indeks ya indeks .php kemudian contoh contoh .1 enter nah sudah ada nih ya oh ini belum kebawah ya perkenalkan nama saya Rudi Hartono saya seorang mahasiswa universitas informatika ini harusnya kebawah ya berarti masih salah kita edit ya disini cuma ini doang gak kasih BR nah gitu ya simpan kita refresh nih coba refresh di reload kita lihat aja kebawah nah ini ya ini contoh satu terima kasih mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua terima kasih teman-teman sudah menang dan semoga berhasil mencobanya dan ketemu mungkin di video-video selanjutnya di pembahasan pertemuan-pertemuan selanjutnya saya kembalikan ke Pak Arif Wandi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di link youtube ini karena tunggu penayaan kami di video-video selanjutnya mengenai tentang program ini salam sukses buat semua ini selamat menikmati terima kasih terima kasih